Dari Karang Taruna ini, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Berjalan bersama Karang Taruna, Pertamaatan, dan bersama Karang Taruna. Di Karang Taruna, Kau Ketensi Malungun. Ya pemirsa, Karang Taruna berbagi takjil di tengah pandemik virus corona. Serikan di Karang Taruna, Kabupaten Simalungun bersama Karang Taruna, Kecamatan Sidamanik berbagi takjil di masjid dan di jalan pada minggu 17 Mei 2020 di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Program kerja Serikan di Karang Taruna, Kabupaten sudah berlangsung di beberapa kecamatan dalam berbagi takjil langsung ke masjid-masjid. Giat bagi-bagi takjil yang dilaksanakan di masjid kali ini di Kecamatan Sidamanik disambut antusias dan diapresiasi oleh pengurus masjid dan jamaah masjid. Suyadi, selaku sekjen Karang Taruna, Kabupaten, mengatakan bahwa kegiatan berbagi takjil ke masjid merupakan agenda tahunan dan kedepannya akan selalu diadakan. Suyadi juga menambahkan paket takjil yang bersih snek, susu dan vitamin tersebut kiranya berguna bagi para jamaah masjid untuk berbuka puasa, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Agar kiranya bisa sedikit berbagi dan membantu untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran jamaah masjid yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sedangkan Karang Taruna, Kabupaten, Sidamanik melakukan berbagi takjil di jalan umum dengan sasaran pengguna jalan yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Awi Caniago Damanik, selaku ketua Karang Taruna, Kecamatan Sidamanik mengatakan bahwa kegiatan bagi takjil tersebut semata-mata murni sosial dan anggarannya pun berdasarkan gotong royong sesama anggota Karang Taruna. Baik, ini adalah kegiatan bagi takjil gratis kita ke mesin-mesin yang dilaksanakan oleh Sri Kandi Karang Taruna, Kabupaten Simalungun. Ini merupakan bagian dari program kerja Karang Taruna, Kabupaten Simalungun melalui Sri Kandi, Karang Taruna, Kabupaten Simalungun. Kita hari ini sudah beberapa hari sebelumnya juga kita sudah melaksanakan kegiatan yang sama di beberapa kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Simalungun. Kegiatan yang sudah kita lakukan itu ada bagi takjil di jalan bersama Karang Taruna, Kecamatan. Untuk hari ini kita bersama Karang Taruna, Kecamatan Sidamanik yang langsung hadir ketuanya. Tadi juga kita bagi takjil ada di Musola, ada di mesjid-mesjid. Apa aja Bang isi di takjil itu Bang? Di dalam paket takjil itu kita isi ada vitamin, ada buah kurma, ada snack, dan ada susu. Oke Bang, harapannya Bang? Harapannya kita kegiatan ini insya Allah menjadi program agenda kegiatan kita untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan tentunya kita berharap kita sebagai Orsos dapat warga masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang lain mengikuti kegiatan kami ini apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Hari ini yang kita lakukan kegiatan bagi-bagi takjil ke masyarakat berjalan bersama Karang Taruna, Kecamatan, dan bersama Karang Taruna, Kecamatan, dan bersama Karang Taruna, Kecamatan, Semalungur. Jadi kegiatan kita ini kita lakukan di jalan umum dan ke mesjid-mesjid yang ada di Sidamanik. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Berapa banyak yang diseluruhkan? Kalau yang kita seluruhkan untuk ke mesjid-mesjid paling lebih kurang itu ada 150. Kalau dari untuk di pejalan berkisar 250. Pak ini anggarannya dari mana Pak? Ini anggarannya masih sosial kita para Karang Taruna. Kalau yang dari kabupaten itu dari Serikandi Karang Taruna Kabupaten. Harapan kita ke depan bagaimana biar bisa lebih sukses, lebih maju, dan kegiatan-kegiatan sosial selalu kita tingkatkan. Kami dari Majelis 5 Takwa mengucapkan terima kasih sebelah-sebutarnya kepada pengurus Karang Taruna Kecamatan Sidamanik dan kabupaten. Semoga ke depannya Karang Taruna bertambah maju, bertambah berkisitas, lebih bagus ke depannya. Apa yang dikasih tadi Pak? Ini berubah takjil untuk dibagi-bagikan kepada warga sekitar Buku Tampat ini. Semoga ini juga bisa menjadi berkah bagi kami yang menerima. Terima kasih mengucapkan kepada seluruh bakti sosial Karang Taruna. Kami dari warga Baputong I mengucapkan terima kasih atas takjilnya ini. Sekian mengucapkan terima kasih semisal besar. Harapannya Pak? Harapan kami semoga ke depan kami mengharapkan kira-kira penyakit corona ini akan dicabut. Tidaklah hilang dari kita di Kecamatan Sidamanik. Dan harapan kepada Karang Taruna? Harapan kami kepada Karang Taruna semoga sukses selalu. Senantiasa dalamnya Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya dapat berjalan selalu dengan baik dan sukses. Terima kasih. Bu, bu, bentar Pak, bentar. Bagaimana perasaannya dikasih tajil gratis dari Karang Taruna ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Harapannya bagaimana harapannya? Harapannya ya mudah-mudahan apa yang diberikan berkat. Dan apa yang sudah menanggungkan, sudah berlaku. Oke, yang kasih Bu. Terima kasih, Pak. Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pranoto, Mona Lisa mengabarkan.